Moderator Ibu subtemanya, silahkan. Silahkan Profesor. Subtema apa yang diambil Profesor Siti Zuhro? Kita lihat bersama-sama. Subtema gender. Oke, subtema gender. Dan selanjutnya saya akan mengundang panelis Dr. Gungun Herianto MS untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Kami persilahkan. Bisa disebutkan Profesor Gungun? A. Oke, baik. Gender huruf A. Saya akan mengambil amplopnya. Baik, ini. Kita perlihatkan terlebih dahulu. Masih dalam posisi tersegel. Masih dalam posisi tersegel. Ini memastikan bahwa pertanyaan dijamin kerahasiaan. Silahkan Anissa dibaca. Baik, kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut satu, Bapak Ridwan Kamil adalah indeks ketimpangan gender di Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2023 sebesar 0,256. Ketimpangan ini sangat dirasakan dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 50,12 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 80,25 persen. Ketimpangan gender juga memposisikan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan. Di mana angka pendidikan minimal SMA pada perempuan hanya 65,54 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 72,71 persen. Pertanyaan, apa langkah strategis dan konkret Anda untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan pendidikan? Waktu Anda dua menit, silahkan Bapak. Terima kasih. Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silahkan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri, tapi juga swasta. Swasta yang ditunjuk. Insya Allah partisipasi sekolah, ada seribu seratusan yang putus sekolah, itu kita bisa lakukan sebuah dukungan khususnya ke kaum perempuan. Kita ada program namanya sekolah perempuan, buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbuna, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, empat bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal mama, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal, tiga itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan pelindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rituan Kamil. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekut. Untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1, waktunya 1 menit, silahkan. Baik, makasih. Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil. Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan prosentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang dulu selanjutnya. Calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Secara konkret, kami akan mengadakan yang dinamakan job fair yang telah kami sampaikan untuk 3 bulan sekali di kantor kecamatan. Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan kesempatan selanjutnya, mohon tenang, mohon tenang. Saya akan memberikan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ritwan kami untuk merespon tanggapan dari dua calon gubernur yang...